Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya Renault Triber RXC improvement tahun 2021. Bahan dari ini hard plastic ya. Kemudian untuk kunci dia bentuknya begini, ikut kayak kolos punya. Kita coba aja starter. Nah itu reaksinya. Nah itu. Harus pencet dua kali ya. Yang tadi mungkin saya injek pedal remnya kurang dalam makanya masih ada indikator suhu injek pedal rem. Kemudian ini tampilan dari MID-nya. Ini layar hitam putih dan ini belum dikasih penutup kaca ya. Jadi ini kita masih bisa pegang dalamnya. Ada indikator bensin sama suhu mesin juga digital sama RPM juga digital juga. Dan di tengah di sini dia ada MID-nya. Tombolnya di kanan sini ya. Dia ada trip A. Kita tetap kosi BBM. Rata-ratanya. Kecepatan. Trip B. Dan jarak hingga bensin habis. Dan ini yang real time. Ini peringatan-peringatan. Ini trip A-nya lagi. Nah itu. Di kiri kanan di sini dikasih framing chrome ya. Jadi lebih manis. Di sini ada saklar wiper. Sudah intermittent tanpa penguatan infrawaktu. Di kanan ada saklar headlamp di sini. Belum ada fog lamp ya. Jangan saklar setelan juga. Belum ada pedersif tapi tetap ada mode manualnya. Ini ada tampilan dari setirnya. Dia masih polish ya. Belum ada balut apa-apa di sini. Dan ini improvementnya nih. Ada audio steering switch. Kayak magnet. Begini. Dan di kanan ada audio telepon nih. Dan bisa mute juga. Jadi ada dua ya di sini. Ada airbag juga. Total empat di mobil ini. Kemudian di sini pengaturan setir. Dia baru cilt aja. Dan ini belum dikasih pair ya. Jadi gak berat kalau mau ngatur. Lanjut. Di atas ini. Dia bahan air plastiknya. Kisih-kisih AC. Tengahnya ada chrome. Dan dia. Head unitnya ini unik. Diingatin kayak bentuknya. CR-V turbo. Yang sudah facelift. Tengahnya ini ada pack lightnya juga. Di shortcut volume di sini. Dan dia udah ada Android auto nya. By default dia akan masuk ke Google Map. Sekarang aja kita cobain suaranya. Nah ini ya shortcut volume nya dari sini. Dan ini udah touchscreen juga. Ini isinya. Untuk luar ada emblem Renault sendiri ya. Di sini. Nah ini ada radio media. Phone. Driving echo. Nah ini kita bisa dilatih supaya lebih irit ya nyetirnya. Lancer clipboard. Nah ini echo coaching. Di rekomendasiin juga. Pake Oli apa. Ini settingnya. Volume speed. Loudness. Balance fader. Sama suara. Ini untuk display. Re-review camera. Dinyalain matiin. Brightness. Ini connectivity. Dan dia lumayan responsif loh. Ini language, bahasa dan lain-lain. Standar. Ini ada radio. Ini artinya lagi malem ya. Di bawahnya ada chrome. Lanjut. Kita matiin dulu suaranya. Kalau ada 100 auto dia tampil juga disini. Ini hasratnya segitiga juga ikut berdenyut ya. Ada rear defogger. Power door lock. Dan ini untuk AC nya. AC nya disini udah ada heater loh. Dan dia ada fan speed sampai 4 tahap. Open close air disini. Dan juga. Tadi masih model geser ya. Open close air nya. Dan arah sebelumnya juga lengkap sampai ke defogger kaca depan. Di atasnya ada tempat penyimpanan terbuka. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi ya. Smartphone connection sama input AUX. Nah ini tos transmisinya. Dia AMT ya. Automatic transmission. Automatic manual transmission. 5 percepatan. Dan ini ada mode manual nya. Dan dia benar kalau nambah itu ke belakang. Mobil Eropa emang benar ya. Kalau bikin beginian. Ini dilapis ke kait kulit juga. Ada 2 buah cup holder. Pack brake dan nickel dengan ujung chrome. Dan ini ada pengaturan double blower belakang. Di bawah ini juga ada sebagai kulkas juga ya. Di sini. Dia ada keluar angin ya. Nah itu. Di bawah sini ada lubang untuk. Membuka menutup. Lubang AC nya. Nah itu. Di sini ya. Supaya bisa keluar anginnya. Jadi bisa mendinginkan minuman. Nah itu dia. Harus dibuka dulu. Seat belt. Di sini fix ya. Dia masih menonjol juga. Headless dia masih menyatu. Belum masih tebal. Motifnya. Dia di sini fabrik bahannya. Kemudian. Laci penyimpanan. Di sini juga ada beberapa compartment. Serta lubang AC juga. Untuk mendinginkan minuman. Jadi kulkasnya 2 mobil ini. Oke. Di atas juga cepat penyimpanan lagi. Di sini. Di sini. Dan ada ada di sini penumpang depan. Ini dia pilar A nya. Pilar A nya dia masih warna abu-abu biasa ya. Yang kita lihat di sini fix. Cluster kiri dia lengkap dengan vanity mirror. Di sini. Lampu baca. Polam. Di tengah. Sepian tengah ada net view. Faser kanan. Polos. Dan di sebelah. Tanah udah gak ada hand grip lagi. Sisi driver. Sekarang kita coba arahkan ke R. Nah ini. Tampilan kamera mundurnya. Dan sudah ada garis pada di line. Walaupun belum mengikuti arah. Setir ya. Nah ini. Untuk. Settingan nya. Bisa dimatiin juga. Kalau gak mau. Dan ketika diarahkan di. Dan. Dia bubar. Ini lewat dari door trim. Sekarang kita coba arah keluar. Pengaturan jok sisi driver. Di sini masih manual. Tapi lengkap dengan head adjuster ya sekarang. Ini salah satu improvement nya juga. Dan ini ada tuas untuk buka. Angki bensin. Tansinya AMT. Jadi cuma 2 pedal aja di sini. Ini ada headlamp leveling. Dia leveling nya manual. Di sini. Nah itu. Dan ini untuk buka. Tampesin. Bahan sini. Heart plastik ya. Kisi-kisi AC dengan framing chrome. Untuk bunyi klakson. Itu yang baru. Ini yang baru ya. Sekarang kita coba yang lama. Supaya tau bedanya. Nah ini yang lama. Nah. Kayak gitu. Itu yang baru. Lanjut. Ini adalah reality door trim. Untuk door trim. Untuk door trim full hard plastik ya. Kecuali di amres ini. Sahtar sempuk. Dari kain. Di sini ada camera. Electric track. Auto CC. Driver. Dia sudah auto down. Dan auto up. Dengan sensor jepit juga tentunya. Ada window lock di belakangnya. Di bawah ada speaker. Bottle holder. Dan door pocket. Lampu di pintu belum ada ya. Untuk masuk belum ada access marquee di sini. Dia masih polos. Golong kisnya tinggi 182. Dan ini. Yang bedanya ya. Dia. Untuk versi ini. Dia sudah siap dijual ke konsumen. Jadi velgnya sudah tutun polis. Karena kalau masih baru dateng. Baru turun dari kontainer. Velgnya masih velg kaleng. Ini yang udah diganti. Nama ATPM. Jadi khusus untuk pasar di Indonesia. Dia tutun polis model kipas begini. Untuk profil bannya di sini. Ini. 185. 65. R15. Karena udah pindah di spion. Di fender nya ini. Over fender nya udah gak ada scene lagi ya. Sekarang kita coba lihat ke. Lampunya. Lampunya proyektor halogen. Lampu senja di dalam. Cluster dalam. Kemudian scene nya di bawah. Yang masih bolam. Di bawah ini DRL aja ya. Ini tampilannya di depan. Android dicat warna silver. Sekarang kita coba lihat ke ruang mesin. Ini dia mesinnya. 1000cc 3 silinder ya. Di sini. Udah dapet. ABS juga. Sama EBD. Masih. Tapi belum ada heel. Heel stat assist. Ruang mesin juga udah dikasih peredam. Saya tutup dulu. Awas yang pakai phone. Nah itu scene nya ada di. Cluster bawahnya. Dan di spion juga sudah ada scene. Makanya di fender udah gak ada lagi. Ini tampilannya. Ada roof rail. Dan antena yang model panjang. Di sampingnya ini dikasih kayak moldingan ya. Tapi itu sticker. Kita lihat ke depan. Pengaturan jok. Sisi penumpang depan di sini masih manual. Ini lihat dashboard nya di sisi penumpang depan. Di belakang. Ini lewat dari door trim. Membukukan kaca belakang. Di sini. Ini masih misalnya tinggalkan banyak ya. Jadi ngelolain tangan masih ke pantau kaca nih. Kita ada ke belakang juga. Door handle nya di sini abu-abu. Di bawah ada speaker. Bottle holder. Dan door pocket. Tapi lampu di pintu di sini belum ada ya. Tapi masih dapet chat lock. Di sini model switch. Kita coba masuk. Masuk belakang sini juga. Dan di pilar B ini ada kisih-kisih AC double blower ya. Jadi dari samping lebih kena badan. Lebih sejuk. Ada CPU pocket. Kemudian di bawah sini. Dia hampir flat-flare. Masih ada sedikit tonjolan. Di belakang kusi driver juga masih ada CPU pocket. Ini untuk pengaturan double blower. Kemudian di sini ada power outlet. Untuk tampilan dashboard sama center process seperti ini. Nah itu. Di atas di sini polos. Ada lampu baca. Bolam. Hand grip di sini fix. Tanpa gantungan. Seat belt di sini tiga titik ya. Tapi masih menonjol. Head rest. Dua-duanya aja stable. Kiri dan kanan. Tapi emang di sini belum ada armrest. Dan jok juga belum isofix. Penumpang tengah juga dikasih seat belt. Tapi dua titik aja. Ini atas di atas kita lihat ke bangku baris ketiganya. Di sini dia juga sliding ya. Nah itu. Untuk akses want to stumble di kiri aja. Iya. Jadi pengaturannya tuh ada di. Samping kursi. Nah ini. Di atas di bangku baris ketiga. Bangkunya dua ya. Tapi satu tuh bisa dilepas. Buat dicontohin. Di sebelah kiri sini ada power outlet. Ada tempat penyimpanan. Seat belt dia tiga titik juga. Masih dapet hand grip di belakang sini. Headrest dua-duanya aja setebal ya. Pelipatan 50-50 untuk 14 bagasi. Untuk di sebelah kanan. Dia udah gak ada power outlet lagi. Tapi masih ada tempat penyimpanannya. Dan mantepnya lagi. Di baris ketiga juga tetep dikasih double blower ya. Nah itu. Lamp belakang sini terlomoh. Lanjut. Di atas ini ada roof rail ya. Emang stop lamp di atas. Ada dengan washer. Rear defogger udah dapet. Dan ada rear wiper juga. Stop lampnya di sini masih bolam. Selain juga masih bolam. Di bawah ada emblem Renault. Ada tiga sensor parkir. Serata body. Dan itu sentriber dengan emblem timbul. Ini underguardnya dia warna silver. Kemudian ini tampilan bawahnya. Kamera mundur ada di belakang. Nah itu. Di antara lampu plat nomornya belum LED. Kita coba buka bagasinya. Nah itu. Ini tampilannya kira-kira ketiga banggo bas. Ketiga tegak. Ini bisa dilipat. Dan ini ketika dicopot tampilannya. Nah tutup lagi. Ini ada snek ECR. Maksudnya dia sudah AMT. Dan energi ini maksudnya teknologi mesinnya. Ini tampilan di belakang secara overall. Ini ya kursi dia bisa dilepas. Tanki bahan bakar. Disini ada digunakan. RON 92, 95, atau 98 ya. Cuma ini belum ada gantungannya. Jadi kalau ngisi ini mungkin harus hati-hati. Kalau nggak ini bisa melukai bodi. Kelalaran. Di belakang. Di sini. Jadi dilipat. Untuk kelipatan doang ya. Ini dia mentok seperti ini. Nggak bisa dilipat rata ke depan. Sekarang dicomatin semuanya. Kita masuk ke sini lampu ya. Ini tampilan ke belakang. Nah itu. Cuma sayang ini nggak bisa dilipat rata. Sekarang kita matikan. Nah ketika dimatikan. Semuanya langsung mati. Cuma sisa. Rangkuman data bergendara. Sekarang kita coba kunci mobilnya. Nah. Di sini ada tombol. Ini udah terkunci ya. Ini kalau mau buka bagasinya doang dari jauh. Itu bisa. Nah bagasinya ada yang terbuka jadinya. Sementara yang lain terkunci. Untuk. Fitur walk away lock. Itu juga masih ada ya. Jadi kita tinggal menjauh. Nah. Mobil akan terkunci dengan sendirinya. Kalau mendekat juga dia akan bisa terbuka sendiri. Nah itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai. Renault. Triber. RXZ. AMT. Improvement tahun 2021. Untuk harga dan nama tepung kotak-kotak matikan sih bisa di cek di film deskripsi. Sekian. 3 hingga. Yang mereka mengenai.